Istana Hantu Jilid 9. Sementara itu Tai Beng Cu yang duduk di singgah sana kursi kebesaran itu. Sampai berdiri melihat Tiang Le dan B.W.Lan bersilat. Ia benar-benar terkejut. Dan heran menyaksikan betapa pendekar. Lengan buntung itu dapat menandingi Bong Kek Cu dan Nakaya Rinta yang terkenal dengan tokoh-tokoh kelas berat. Sampai hampir 50 jurus itu ia melihat betapa Bong Kek Cu dan Nakaya Rinta belum dapat mengalahkan Tiang Le. Pemuda yang menamakan dirinya Tai Beng Cu ini berseri-seri wajahnya menyaksikan jalannya pertempuran yang luar biasa ini. Para pengawal yang tadinya berdiri tegak dan gagah di kiri kanan Tai Beng Cu, segera bergerak dan mengurung tempat itu, dan merupakan pagar hidup yang kokoh-kuat setiap waktu akan bergebrak turun mengeroyok pendekar lengan buntung yang mengagumkan ini. Sedangkan istri pendekar lengan buntung yang gagah ini nampak bersilat memainkan sabuk sutranya didesak oleh Butek Sian Li dan dua orang kakek yang telah turun gelanggang atas perintah Tai Beng Cu. Dua orang kakek yang mengeroyok B.W.Lan adalah Tian Beng Sien Kun dan seorang kawannya, yakni seorang Tosu, pendekta menganut agama Tu, yang berambut panjang bernama Pok Shok Seong. Tosu ini adalah seorang pendekta perantau dari pegunungan Godisan dan ilmu silatnya juga berdasarkan ilmu silat Gobi Pei, hanya sudah banyak berubah karena dia sesungguhnya bukanlah murid asli dari Gobi Pei. Pok Shok Seong adalah seorang tokoh dari Gobi Pei yang telah terjun ke dunia hitam dan menganut agama susat, yang bernama Agama Gou Kau, Lima Kepercayaan. Dua orang kakek ini Tian Beng Sien Kun dan Pok Shok Seong terkenal sekali akan ilmu pedang dan tongkat, mereka bergebrak maju mendesak B.W.Lan membantu Butek Sian Li. Namun Liang B.W.Lan adalah istri pendekar besar Song Tiang Li yang terkenal akan ilmu silatnya yak bernama Tok Pekun Hoat dan gerak tangan kilat yang luar biasa. Meskipun ia belum memahami 100% akan tetapi baru tiga bagian saja, hebatnya bukan main. Sehingga Butek Sian Li menjadi penasaran dan marah, bercampur malu karena sampai hampir 50 jurus lebih ini ia belum mampu merobohkan bekas muridnya. Ini, terlalu. Biarpun dikeroyok oleh tiga orang yang mempunyai kepandaian tingkat tinggi ini, B.W.Lan tidak merasa gentar sedikit pun lamainkan sabuk sutranya laksana ular merah yang gesit dan lincah. Kadang-kadang yang membuat ketiga lawannya ini keder dan ngeri adalah gebrakan-gebrakan tangan kirinya ini yang luar biasa sekali dasyatnya membuat tongkat hitam di tangan Butek Sian Li tergetar hebat apabila terserempetangin pukulan tangan kiri bekas muridnya. Malah dalam 70 jurus itu, B.W.L. yang memandang ringan akan gerakan tangan kilat lawannya, membuat pendeta ini bergerak agak lambat dan pada saat itu pula sebuah sodokan tangan kiri B.W.L. yang dimiringkan bergerak cepat menyambar lambong si pendeta. Keruan saja menyaksikan kecepatan tangan ini, B.W.L. terkejut sekali dan karena tidak dapat menghindarkan diri lagi, terpaksa ia mengangkat tangan kirinya. Menangkis. Plak keruan saja tubuh P.W.L. terpelanting ke belakang, pada saat itu sebuah sabuk sutra merah menyambar dengan dasyatnya. W.S. Sabuk itu menghantam angin di atas kepala P.W.L. Keruan saja pendeta ini mengeluarkan keringat dingin dan terasa napasnya sesak, gerakan semakin lambat. Des saking kerasnya pukulan tangan kiri B.W.L. membuat tubuh si pertapa itu terjengkang ke belakang dan muntahkan darah segar. Pada saat itu B.W.L. menggerakkan sabuknya hendak menghabisinya wasi pertapa sesat ini, namun sebuah gerakan yang halus dan bawah nyir telah menyegat hidungnya. Tau-tau kuantiong. Tokong telah mempergunakan senjatanya yang dinamakan captok mujiao, sepuluh cakar setan beracun, dan telah mulai menyerangnya. Melihat munculnya kuantiong. Tokong ini, tiang le yang pernah merasai kelihayan si Raja Racun Keruan saja memberi peringatan kepada istrinya sambil bergebrak menggunakan gerak tangan kilat menghantam dadana kaya rinta. Lananmuai, hati-hati dengan cakar setan itu. Tentu saja biarpun tidak diperingatkan oleh suaminya, B.W.L. telah dapat menduga akan senjata yang a-a-eh ini. Dan buru-buru ia masukkan pil merah ke mulutnya untuk menghindarkan rasa amis dan muak dari sepasang senjata tangan. Yang berbau amis bukan main itu. Datangnya kuantiong. Tokong ini, B.W. Alan mempercepat gerakannya. Sekarang ia mainkan sabuk sutra dan topik yang hoat pada tangan kirinya yang kadang-kadang bagaikan geledek menyambar tangannya bergerak menggunakan jurus-jurus. Ilmu silat yang maha dasyat. Sebagai ahli silat kelas tinggi, mencium bau yang keluar dari sepasang cakar setan itu maklumlah nyonya ini bahwa ia menghadapi senjata beracun yang berbahaya dan hebat. Pula dilihat dari kera bersilat si raja racun ini diam-diam B.W.L.an mengeluh. Tak disangkanya sama sekali bahwa kedatangannya ke tempat ini justru mencari kayu pengebuk dan mencari kematian sendiri. Siapa sangka justru di tempat ini muncul tokoh-tokoh kaum Heksu yang benar-benar bagaikan iblis-iblis bermunculan di siang hari. Kini menghadapi Butek Sianli, Tian Beng Xin Kun dan Kuan Tiong Tokong. B.W.L.an sibuk sekali. Dari angin pukulan tangan cakar setan itu saja, tahulah ia bahwa ia menghadapi seorang yang berilmu tinggi. Akan tetapi melihat betapa kedudukannya sekarang ini amat terjepit dan sukar untuk meloloskan diri, B.W.L.an hai bersilat dan mengamuk hebat. Sementara itu tiang le didesak hebat oleh Nakaya Rinta, Bong Kek Chu dan Tetian Lomo dan Tai Lek Huimo yang sudah mengurung pula, membuat ia benar-benar menjadi sasaran sibuk dan terdesak mundur. Betapapun saktinya Song Tiang Le, kini dikeroyok oleh tokoh-tokoh hitam tingkat tinggi membuat ia sukar untuk bergerak banyak. Apalagi menghadapi tongkat di tangan pendeta dari Anapurna yang hebatnya bukan main ini membuat ia menjadi kewalahan. Dan hampir saja pundaknya terserempet tongkat di tangan Tetian Lomo kalau saja ia tidak buru-buru mengelak dan membalas dengan pukulan gerak tangan kilat yang luar biasa dasyatnya. Menghadapi pukulan yang merupakan kilat menyambar ini, tak keburu bagi Tetian Lomo untuk menangkis. Keruan saja lambungnya telah terhantam angin pukulan tangan kiri Tiang Le yang dasyat. Desbagaikan layang-layang putus talinya, tubuh Tetian Lomo terpental jatuh ke dekat Tai Beng Kju. Tiang Le yang merasa penasaran dan masih sakit hati oleh musuh besarnya ini, bergerak cepat berkelebat menyusul tubuh Tetian Lomo. Mengirim pukulan maut untuk yang kedua kalinya. Des, des, des. Tiga pukulan itu bersarang di telapak tangan kiri pemuda yang bernama Tai Beng Kju itu yang telah mencelat dan menangkis pukulan Tiang Le. Tiang Le terkejut bukan main, tiga pukulan mautnya hanya dapat ditangkis dengan tangan kiri dan tidak menimbulkan reaksi, malah dari telapak tangan yang kecil halus itu ia merasa menghantam benda yang lunak dan dingin sehingga tiga pukulannya amblas ke dasar lautan yang dalam. Dan sikutnya terasa kesemutan. Tahulah Tiang Le bahwa orang muda ini benar-benar memiliki ilmu kepandayan Sin Kang luar biasa. Begitu ia menoleh, pemuda tampan tersenyum mengejek dan berkata sambil duduk kembali di bangku kebesarannya. Pukulan yang patut dipuji katanya. Tiang Le merasa penasaran dan mendongkol bukan main. Begitu datangnya dua serangan dari Nakaya Rinta dan Tetian Lomo, ia menggunakan langkah ajaib dan meloloskan diri dari kepungan lawan, langsung tubuhnya terbang menyambar pemuda mengirim pukulan dari atas dengan telapak tangan terbuka. Akan tetapi sungguh mengagumkan sekali. Begitu melihat datangnya serangan dasyat ini, pemuda tampan yang menamakan dirinya Tai Bengcu itu malah masih tenang-tenang saja dan mengangkat tongkatnya ke atas menggoyangkan setengah berputar. WS-WS, WS-3 putaran tongkat itu merembawa angin keras yang luar biasa sehingga Tiang Le merasa dari putaran tongkat itu keluar hawa dingin yang luar biasa. Cepat ia menarik kembali tangan kirinya dan menggerakkan kedua kakinya menendang dalam posisi di atas. WR tubuh Tiang Le telah melayang di samping kepala Tai Bengcu. Sungguh hebat sekali tendangan ini, angin pukulan kedua kakinya saja membuat para siuli di depannya mengangkat kedua tangan menangkis. Dan merasakan sebuah gelombang dasyat yang menyambar, keruan saja siuli-siuli di dekat Tai Bengcu mengundurkan diri dan telah mencabut sepasang siang kiamnya, siap menempur Tiang Le. Pendekar lengan buntung, jangan kurang ajar terhadap Tai Bengcu, lekas berlutut bentakan ini disusul oleh berkelebatannya lima bayangan orang yang gerakannya luar biasa cepatnya. Bayangan-bayangan orang ini terus menyerbu Tiang Le dengan gerakan-gerakan. Yang dasyat. Tiga orang kakek rambut riap-riapan dan yang berpakaian seperti pengemis menggunakan sepasang tangannya mendorong ke arah kepala Tiang Le. Sedangkan kedua orang kakek itu adalah pemegang golok dan jepitan dapur yang telah kita kenal bernama Ake dan Ayang. Jepitan yang panjang dan berkarat itu hebat sekali sehingga mengeluarkan suara menciut dan menjerit waktu jepitan itu dirapatkan menggunting. Namun Tiang Le dengan segera telah mainkan langkah-langkah ajaib sehingga walaupun ia terkurung rapat, ia masih dapat menghindarkan diri dari serangan-serangan lawan. Akan tetapi, biarpun ia sudah bergerak cepat, tetap saja sebuah pukulan jarak jauh yang dilancarkan oleh dua orang titik kakek itu, menyentuh pundaknya sehingga ia terhuyung-huyung dua langkah. Sang Tiang Lelekas kau menyerah dan masuk ke dalam sekutu istana hantu terdengar nakaya rinta memberi peringatan menggunakan tongkat tular cobranya mendersat. Betul pendekar lengan buntung lebih baik kau menyerah dan tidak mencari kematian. Tai Beng Cu mencoba membujuk karena ia merasa kagum akan sepak terjang pendekar lengan buntung ini dan merasa sayang kalau orang yang begini sakti dan hebat akan binasa di tangan para sekutunya. Lagi, biarpun orang itu berlengan buntung, namun tak dapat disangkal bahwa Sang Tiang Le mempunyai wajah yang cukup menarik dan tampan. Ceh sebab itulah Tai Beng Cu selalu memperhatikan keadaan Tiang Le. Akan tetapi mendengar seruan-seruan lawannya yang menyuruh ia berlutut dan masuk ke dalam sekutunya, Tiang Le menjadi sengit dan marah. Tiba-tiba berkelebat sebuah sinar perak yang bergulung-gulung melindungi badannya dan membalas dengan serangan-serangan yang dasyat. Kini Tiang Le menunjukkan pedangnya ke arah Tai Beng Cu itu, entah mengapa ia merasa penasaran dan marah bukan main kepada orang muda ganteng ini. Beberapa anak buah Tai Beng Cu sudah maju menyerang, akan terapi begitu terdengar suara keras, tombak-tombak dan pedang patah dan lima orang telah roboh dengan tubuh mandi darah. Sang Tiang Le kau benar-benar keras kepala. Apakah kau tidak memikirkan keselamatanmu dan isterimu? Apakah kau kira dapat lolos dari istana hantu lebih baik menyerah dan mari kita bicara baik-baik. Terdengar lagi suara yang begitu halus dan merdu. Untuk beberapa lama Tiang Le meragu mendengar suara ini. Suara ini seperti suara wanita, sambil mengelak serangan Beng Cu Ia melirik dan alangkah terkejutnya. Dan heran hatinya melihat betapa Tai Beng Cu tengah memandangnya dengan sinar metu kagum, metu itu demikian jelita. Siapakah Tai Beng Cu ini? Demikian Tiang Le berpikir keheranan. Akan tetapi ia tak perlu berpikir lama-lama, karena pada saat itu golok besar dan jepitan dapur dari pelayan-pelayan istana hantu ini sudah berkelebat cepat dan mengurung Tiang Le, cepat pendekar lengan. Buntung ini memutar senjatanya. Kring, tering, kring. Golok dan jepitan di tangan kedua kakek pelayan istana hantu itu terpotong menjadi dua, mereka menjadi terkejut bukan main dan melomcat mundur. Pada saat itu Nakaya Rinta dan Bong Kek OU telah melancarkan serangan-serangan bertubi-tubi dan merupakan badai yang mengamuk hebat sekali. Pada saat itu Tiang Le dikejutkan oleh jeritan lirih dari BWLan yang telah roboh dan pingsan akibat hawa racun yang dilancarkan oleh Kwan Tiong Tok Ong dari sepasang lengan cakar setan yang beracun itu. Pada saat itu Tiang Le sudah lelah sekali, juga punggung yang tadi terhantam tongkat Nakaya Rinta terasa sakit dan nyeri. Untung saja pendekar lengan buntung ini memiliki sin keng yang cukup tinggi sehingga pukulan tongkat kakek pertapa itu tidak meremukan tulang pundaknya, hanya terasa sakit dan nyeri. Namun biarpun ia sudah lelah dan sibuk dikeroyok oleh orang-orang pandai ini, akan tetapi begitu mendengar jeritan BWLan, istrinya cepat sekali Tiang Le bergebrak kadeng-a jurus topik Yam Hoat yang terlihat menggunakan tipu naga sakti, menggetarkan, gunung, sehingga begitu pedang pusaka buntungnya bergebrak terdengar jeritan kaget dari Bong Kek Chu dan Nakaya Rinta yang mencelat mundur ke belakang. Akan tetapi tiga orang pengeroyoknya lagi yaitu pelayan istana hantu yang memegang golok dan besi jepitan itu menjerit ngeri karena entah bagaimana caranya tahu-tahu sebuah sinar perak bagaikan kilat menyambar telah menabas paha dan lengan. Darah merah mengucur dari lengan Akei dan Atong yang mengeroyoknya. Begitu kepungan ini mengendur, dengan gerakan gin keng yao keluar biasa gesitnya. Tahu-tahu tubuh Tiang Le telah mencelat cepat dan telah menyambar tubuh BWL-an yang telah pingsan. Pada waktu itu Butek Sian Li yang sudah dibuat gemas oleh sebab. Muridnya yang murtad ini segera mengayunkan tongkat sekuatnya menghantam kepala BWL-an. Namun sebuah kilat menyambar dari samping dan serangkum hawa pukulan yang amat dasyat menggetarkan tongkatnya hingga menyeleweng dari sasaran. Begitu ia menengok tahu-tahu EWL-an telah berada dalam kempitan pendekar lengan buntung yang telah jauh melompat dan dengan menggunakan kesaktiannya. Tiba-tiba tembok sebelah kiri jebol oleh terjangan tubuh Tiang Le. Tai Beng Cu berdiri dan berteriak marah. Kejar. Tangkap dia jangan sampai lolos berkata demikian Tai Beng Cu telah memberi aba-aba kepada orang-orangnya untuk mencegat Tiang Le dari pintu samping. Sedangkan Nakaya Rinta, Butek Sian Li, Tai Lek Huimo dan Bong Kek Cu telah mencelat dan mengejar Tiang Le. Tiang Le memasuki sebuah ruangan di bawah tanah. Ia menjadi bingung bukan main karena begitu ia mencelat ke dalam tiba-tiba ruangan yang tadinya terbuka, kini otomatis bergerak sendiri menutup jalan. Sehingga ia kini berada di sebuah jalan yang lurus ke depan dan dari depan nampak orang-orang istana hantu barisan panah mendatangi siap menarik gendawanya. Sedangkan dari belakang nampak Nakaya Rinta dan tokoh-tokoh kaum Hektu lainnya mendatangi berlarian cepat, terdengar suara Nakaya Rinta tertawa mengejek. Hahaha, pendekar lengan buntung, jangan harap kau dapat meloloskan diri dari istana hantu. Lebih baik kau lemparkan pedangmu dan menyerah kalau kalian ingin selamat. Pendeta bangsat. Kalian sungguh manusia curang dan pengecut. Kalau kau jantan hayo kau layani aku sampai seribu jurus. Jangan beraninya hanya men keroyokan Tiang Le memaki sengit dan berdiri dengan tegak. Tubuh BWL-an ditaruh di atas punggungnya, sedangkan tangan kirinya memegang pedang buntung yang diacungkan ke depan. Siap menghadapi pertempuran. Tai Beng Cu menjadi gemas dan penasaran. Penyata Tiang Le tidak mau lagi diajak bersekutu, maka dengan kemarahan hebat ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghujani panah, dan ia sendiri sudah mencabut sepasang pedangnya yang berkeredep-keredep saking ampuh dan hebatnya sepasang pedang Leong Cu Kiamini, dan tokoh-tokoh lainnya berdiri tegak memagari jalan. Dengan senyum di kulum Tai Beng Cu berteriak. Hujani dengan anak panah. Mendengar aba-aba ini, Tiang Le menjadi tekejut dan siap dengan senjata di tangan. Kalau tak menghadapi lawan bagaimana tangguh pun, ia masih dapat melayani. Kini menghadapi serabuan beribu-ribu anak panah, ia tak dapat berbuat lain kecuali melindungi dirinya dan tanpa dapat membalas. 200 anggota istana hantu, di depan itu menarik anak panahnya. Mereka ini adalah pasukan istana hantu bagian panah yang sudah terlatih. Setelah mendengar aba-aba dari Tai Beng Cu, mereka bergerak mundur dan menghujani pendekar lengan buntung dengan lantusan panah. Sungguh hebat sekali. Ternyata barisan panah bukan hanya satu jurusan, karena begitu tembok terbuka di kanan-kiri dan belakang, tau-tau bermunculan barisan panah yang menghamburkan panah-panahnya. Sehingga penyerangan ini berlangsung dari empat jurusan, depan, belakang, samping kanan dan kiri. Ser, ser, ser tiang lem memutar pedangnya cepat melindungi dirinya dan tubuh istrinya di punggung. Akan tetapi betapa terkejutnya hati pendekar lengan buntung ini, karena hujan anak panah itu dibarengi pula dengan jarum-jarum beracun dari Kuantiong Tokong dan Butek Sianli yang berhamburan cepat dan halus. Dan beruntun sehingga serangan anak panah dan jarum-jarum beracun tidak pernah berhenti. Bangsat pengecut-pengecut terendah tiang lem memaki sambil memutar terus pedangnya sehingga tubuhnya terselimut oleh putaran pedang yang luar biasa cepatnya, terbungkus oleh sinar perak yang berhasil meruntuhkan banyak anak panah dan berpuluh pukuh jarum berbisa. Tai Beng Cu, kau benar manusia keji dan pengecut kalau kau memang jantan hayo kita bertempur sampai tetesan darah terakhir. Hahaha, sang tiang lem. Siapa bilang aku keji dan pengecut? Sudah ku sambut. Secara baik-baik kau masih kurang terima HMM, apakah kau begitu sombong sehingga berhasil keluar dari istanaku dalam keadaan bernyawa? Suara halus terdengar tergetar dan kemudian disusul oleh serangan banyak anak panah yang menyambar lagi tak berhenti-hentinya. Sesungguhnya, sekiranya tiang leh tidak memondong tsteri dan tidak menguatirkan keadaan istrinya ini. Ia sudah sejak tadi merangsek orang-orang pengecut ini. Akan tetapi karena punggungnya memondong tubuh BW Elan, gerakannya tidak begitu leluasa dan kurang gesit sehingga dalam serangan kedua, biarpun ia sudah. Memutarkan pedang buntungnya sedemikian rupa, namun tetap saja tiga buah anak panah menancap di lengan kirinya yang memutar pedang. Tiang leh menggigit bibirnya menahan rasa ngeri yang luar biasa. Ternyata ujung anak panah itu dibubungi racun sehingga terasa gatal-gatal dan nyeri bukan main. Akan tetapi pendekar yang gagah perkasa ini terus mengamuk dan mempertahankan diri dan tidak akan menyerah. Aduh tiba-tiba terdengar jeritan istrinya. Tiang leh tersentak dan menoleh. Ternyata sebuah jerum beracun Sian Li Tok Siam yang dilontarkan oleh Butek Sian Li menyentuh pundaknya dan menancap, akan tetapi juga bersamaan dengan pundaknya yang terluka itu BW Elan tersadar dan mencelat dari punggung Tiang Li. Terasa sekali punggungnya gatal bukan main, namun sekelebatan saja BW Elan sudah menyadari bahwa punggungnya terkena senjata Sian Li Tok Siam dari Butek Sian Li, maka cepat-cepat ia merogoh sakunya dan menelan sebuah pil merah, diberikan pula kepada Tiang Li. Pil merah itu adalah pil penolak racun yang pernah ia pelajari di Pulau Bidadari. Tahanam Jahanam Keparat. Rasakanlah pembalasanku. Jeritan ini disusul berkelebatnya sinar merah dan begitu sabuk sutra di tangannya itu bergerak, lima orang yang sedang menarik gendawa menjerit ngeri ketika sabuk merah itu tiba-tiba bagaikan ular hidup telah menyambar mereka dan melilit lehernya dan sekali sentak saja sekaligus lima orang pemanah itu terangkat ke atas dan nyawanya melayang seketika itu, juga ketika tangan kiri bergerak menyambar dasyat. Des, duk, serat jeritan kelima orang ini, membuat penyerang-penyerangnya yang lain mundur dan berusaha memasang kembali anak panahnya. Akan tetapi pada saat itu tiang leh sudah menerjang maju dan membobolkan barisan panah. Pedang buntung itu bergerak-gerak menyambar dan terdengar jeritan-jeritan mengerikan waktu 10 orang istana hantu roboh seketika dalam keadaan tubuh mandi darah. Tiang leh dan bewe elan kini benar-benar mengamuk hebat, celakalah orang-orang barisan panah istana hantu ini. Begitu dua orang suami istri itu sampai ke tempat itu, bagaikan membabat rumput saja pedang dan sabuk sutera merah berkelebat bagaikan malaikat pencabut nyawa. Bongkek cu dan dua orang pelayan dapur istana hantu yang tadi bersenjatakan jepitan dan golok besar maju menerjang. Namun tiang leh mengerahkan seluruh kepandayanya, keuletan dan tenaganya untuk melindungi diri dan juga balas menyerang. Begitu munculnya dua orang pelayan istana hantu yang sudah terluka ini, dalam tiga gebrakan pedang di tangan kiri tiang leh bergerak cepat dan dalam detik itu pula berturut-turut. Terdengar terdengar jeritan dari Ake dan Ayong yang menggeletak roboh dengan kepala putus, sedangkan Bongkek ou terserempet lengannya dan menjeret kaget melompat mundur. Pada saat itu tiang leh sudah gemas kepada orang ini, bergerak cepat dan sekali pedang buntungnya berkelebat. Lengan kanan Bongkek cu putus sebatas pundak dan terdengar jeritan kakek buntung itu bagaikan babi disembelih. Kini tokoh-tokoh istana hantu mulai menerjang maju. Nakaya rinta, Butek Sianli bergerak menerjang tiang leh, dan dibantu oleh gerakan sepasang pedang yang luar biasa dari Tai Bengcu. Sebuah benturan yang keras membuat tangan kiri tiang leh tergetar ketika pedang buntungnya tertangkis oleh pedang kiri Tai Bengcu, yang tersenyum mengejek. Belum juga menyerah, hi, tahanam. Mampuslah kau leh tiba-tiba tiang leh menyelangkan pedang buntungnya dan tangan kirinya bergerak mengeluarkan jurus gerak tangan kilat yang luar biasa itu. Saking hebatnya pukulan gerak tangan kilat yang disertai tenaga Sienkeng tinggi ini, membuat nakaya rinta yang terserempetangin pukulan tangan itu terhuyung ke tasamping. Akan tetapi, Tai Bengcu dengan gerakan pedang yang aneh telah menggunakan siku kanannya menyambut pukulan ini. Des! Kalau tiang leh terhuyung dua langkah, melainkan pemuda tampan yang bernama Tai Bengcu itu berteriak kaget dan kagum ketika merasa lengan kanannya menjadi lumpuh. Namun sungguh patut dipuji karena hanya sedetik itu pula, Tai Bengcu ini sudah menggerakkan kembali sepasang siang kiamnya mendesak tiang leh. Melihat munculnya tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi ini, tiang leh menjadi kewalahan bukan main. Apalagi setelah kini dirasakan lengannya menjadi nyeri dan kaku akibat tiga batang anak panah yang menancap di lengannya dan bekas pukulan dari nakaya rinta itu masih terasa nyeri di pundaknya. Pada saat itu saking bingungnya ia, gerakannya menjadi lambat dan sebuah pedang. Di tangan kiri Tai Bengcu berhasil menerobos masuk dan tiang leh menggigit bibir menahan nyeri luar biasa. Ternyata pangkal lengannya robek sampai kelihatan tulangnya. Bukan main sakitnya dan tiang leh merasakan kepalanya berdenyut-denyut dan ia terhuyung-huyung hendak roboh. Cepat-cepat ia mengempos hawa murni menenangkan diri. Melirik BWLan yang tengah mengamuk dikeroyok oleh banyak orang-orang, dan mengirimkan suara melalui KHI Kang yang dikirimkan untuk istrinya. Istriku, lekas kita membuka jalan darah. Ikuti gerakanku. Cepat. Sesudah berkata demikian tiba-tiba tiang leh berhenti, bersilah, dan menerima tiga buah gebukan dari nakaya rinta, buteksian li dan tetian lomo. Des, des, bluk. Akan tetapi sungguh hebat, pendekar lengan buntung ini tidak bergeming sedikitpun. Hanya nampak dari sepasang metu itu yang berair saking hebatnya pukulan-pukulan ini. Kalau saja ia tidak mengerahkan sinkeng di tubuhnya, tentu tubuh itu sudah hancur lebur. Akan tetapi pemuda ini, dalam keadaan pakaian atas robek-robek berdiri tegak dan pandangannya menyapu sekalian orang di situ. Lam mengerahkan tenaga KHI, Kangnya berseru keras. Kalian manusia-manusia goblok. Lihat, mengapa aku yang kau tempur tolol. Aku Tai Bengcu pemimpin besar. Lekas serang dia itu, jangan biarkan dia lolos. Berkata demikian Tiang Le menunjuk kepada Tai Bengcu yang bergerak hendak menyerangnya. Akan tetapi, alangkah ajaib dan luar biasa sekali karena tiba-tiba Nakaya Rinta dan Butek Sian Li dengan Tetian Lomo dan banyak lagi orang-orang istana hantu menyerbu Tai Bengcu yang tentu saja menjadi heran dan kebuakan bukan main menghadapi penyerbuan dari para sekutunya ini. Terpaksa ia putarkan sepasang siang kiamnya dan mencelat mundur sambil membentak pula mempergunakan KHI, Kangnya berseru keras. Cui sekalian, tahan senjata. Suara ini biarpun terdengar nyaring dan merdu, namun dikerahkan dengan tenaga KHI, Kang yang tinggi sehingga merupakan suara menggeledek di angkasa, bergema di ruangan itu dan terdengar amat menusuk anak telinga bagi mereka yang berada di ruangan itu dan menggetarkan hati sehingga mereka yang merangsak Tai Bengcu menahan senjatanya dan memandang dengan membelalakan matanya. Apa yang mereka lihat sesungguhnya? Sungguh aneh tadi mereka telah menyerang Tai Bengcunya sendiri. Gela! Buru-buru mereka berlutut dengan pikiran yang tak habis herannya melihat kejadian ini. Tai Bengcu membanting-antingkan kakinya dan berkata keras, Kalian, goblok semua. Menangkap dua ekor tikus sawah saja tidak bercus, malah hampir mencelakakan diriku. Benar-benar gila. Ampunkan karni cuan hamba yang mulia, sesungguhnya, tadi, tadi dalam pandangan kami kira Tai Bengcu adalah sang tiang lena kaya rinta yang rupanya mempunyai tingkat tinggi dalam kedudukannya memberanikan diri berkata, Namun dari suaranya terdengar mengeletar penuh rasa takut dan hormat. Sementara yang lainnya hanya mengangguk-anggukan kepala saja seperti ayam mematuk gabah, tak berani membuka mulut dan bersuara. Pemuda tampan yang berjuluk Tai Bengcu itu nampak mudar mandir di ruang itu dan berkata keras. Nakaya rinta, Kwan Tiong Tokong dan Sian Ji Nyo Nyo, aku perintahkan kalian segera mencari pendekar lengan buntung dan membawanya kemari, mati atau hidup. Jikalau usaha ini gagal kalian akan mampus di tanganku. Baik tuan hamba, kami akan melaksanakan perintah sahut Kwan Tiong Tokong. Perlahan, pergilah lekas tunggu apa lagi? Penasaran, orang begini banyak, menangkap pendekar lengan buntung saja kalian tidak sanggup. Sungguh tolol. Demikian Tai Bengcu memaki dan meninggalkan mereka. Inilah hebat mendengar makian pemuda tampan ini tiada seorang pun yang berani membuka mulut. Tai Bengcu. Udara masih mendung, bekas turunnya hujan. Matahari mengintip cerah setelah awan-awan hitam yang tadinya menutupi angkasa telah menumpahkan air matanya membasai bumi yang gersang ini akibat musim kemarau yang panjang. Hujan yang turun tadi siang, merupakan udara sejuk yang melingkupi suasana di kaki bukit Luliang San. Jalan-jalan di dalam hutan itu masih becek bekas turunnya hujan yang tidak lama tadi. Daun-daun masih nampak basah, berbutir-butir air hujan menetes dari daun-daun di atas pohon itu. Udara di dalam hutan itu sejuk sekali, walaupun matahari mulai memancarkan sinarnya kembali. Mengintip di balik segumpalan awan hitam yang hendak berlalu ditiup. Angin. Dan burung-burung yang tadinya bersembunyi di sarangnya, kini berterbangan kembali setelah diketahuinya bahwa hujan sudah berhenti. Burung-burung itu ada yang bertengger di dahan yang basah dan mematuk-matukan titik paruhnya, ada pula yang mencicit-cicit panjang dan terbang tinggi bergerombolan. Nampaknya burung-burung itu begitu riang terbang setinggi-tingginya di dalam udara yang lembab. Pada saat itu, terdengar suara orang sedang bercakap-cakap, suara seorang wanita. Suara yang merdu dan dan tampaklah dua orang wanita dari tikungan jalan sedang duduk di atas pelana kodanya. Wanita yang di sebelah kiri adalah seorang wanita setengah tua, berpakaian serba putih bersih dan dilihat dari wajahnya, mudah saja diduga bahwa wanita setengah tua ini adalah wanita yang cantik, garis-garis pada wajahnya yang mengerisut itu tidaklah mengurangi kecantikan dari bentuk raut muka dan mati yang demikian jelita. Wanita setengah tua itu, sungguh patut dikasihani, karena pada lengan kirinya sudah buntung sebatas pundak, sehingga lengan baju yang tidak berlengan itu berkibar-kibar tertiup angin. Dan yang seorang lagi, mempunyai wajah yang hampir sama dengan wanita itu, matanya juga sama jelinya. Hanya sedikit pada hidung wanita itu agak mancung dan bagus dan mulutnya kecil, mempunyai sepasang bibir yang basah dan segar. Usianya sekitar 17 tahun, seorang gadis remaja. Bersuara merdu dan manja. Ibu, masih jauhkan perjalanan ke tiang peksan si gadis bertanya kepada wanita di sebelahnya. Nyonya itu menoleh dan memandang kepada anaknya. Memandang dengan penuh sayang dan cinta kasih. Wanita setengah tua itu tersenyum manis dan bibirnya yang masih indah itu bergerak menjawab. Lily, begitu besarkah keinginanmu untuk bertemu dengan pendekar lengan buntung sang tiang leh tanyanya? Tentu ibu. Hendakku buntungi lengan pendekar lengan buntung. Karena dia telah menghina ibu, dan menyusahkan hatimu sahut si gadis yang bernama Lily itu bersemangat. Dalam berkata barusan tangannya yang kecil itu terkepal dan sepasang. Matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Melihat ini senang sekali hati si ibu. Bagus Lily kau balaskanlah sakit hati ibumu ini. Ibu, hmm, apakah pendekar lengan buntung itu lebih sakti daripada ibu tanya Lily? Memang dia lebih sakti, Lily, kalau tidak, masakan aku kehilangan lenganku Lily menoleh dan merendengi jalan kodanya di samping ibunya. Ibu, betulkah lenganmu buntung karena sang tiang leh? Apakah dia yang membuntungi lengan ibu? Ahaha, betapa kejamnya laki-laki itu. Akan tetapi ibu, bagaimana sih sehingga lengan itu bisa buntung, apakah dalam pertempuran? Apakah memang ibu dianiaya olehnya? Bagaimana macamnya pendekar lengan buntung itu, tentu seperti taiong, ya ibu, penuh cambang bauk dan mukanya, sangat menyeramkan. Eh, mengapa kau menduga ke situ Lily? Iya dong, hanya orang kasar dan kejam saja yang telah melakukan perbuatan kejam dan telah membuntungi lenganmu. Tentu pendekar lengan buntung seperti raja perampok yang ganas dan kejam. Kalau ketemu denganku, hendak ku buntungi lengannya. Lily, kau, belum tentu menangkan dia. Apa? Pendekar lengan buntung sangat sakti Lily jangan kau pandang rendah orang itu. Walau bagaimana kau harus hati-hati, dia. Aku tak takut ibu. Aku sudah mewarisi kepandaian kongkong sin kun butek, dan kepandaian ibu, masa sih aku tidak dapat menandinginya? Tunggu saja nanti. Mereka tidak bercakap-cakap lagi. Karena ibu itu tertunduk dan menarik kendali kudanya sehingga kuda berjalan lebih dulu. Dalam detik itu, bayangan bersama dengan tiang lem melekat di ruang matanya. Alangkah mesranya, apabila ia teringat kenang-kenangan manis di lembah tai haengsan itu, alangkah menggerahkan, ahaha, tiang le, bibir BWEHWA bergerak membisiki nama itu. Sebuah nama yang amat disayangnya, dan juga paling dibenci apabila ia melihat adegan-adegan yang menyakitkan hati di pantai pohe. Dan mengapa tiang le tidak jadi menikah dengan PIPI dan kawin dengan BWEH Lan, murid butek Sian Li itu, mengapa? Apakah tiang le telah menyianyikan PIPI dan kawin dengan BWEH Lan, setan? Dia metu keranjang, aku benci. Benci. Setetes air metu meloncat dari kelopak metu yang mempunyai telaga yang jernih airnya itu. Melihat ibunya menangis, lili terheran. Eh, kenapa kau menangis ibu, apa yang kau tangisi? Aku, aku, tidak lili, hayo cepatan jalannya. Perjalanan kita nasih jauh sekarang baru juga sampai di Bukit Luliangsan. Kira-kira seminggu lagi kita batu sampai di tiang pekasan. Masih begitu jauh. Maksudnya, jangan ngobrol melulu, kenari kita membalap sahut si ibu, akan tetapi belum lagi ibu itu menarik kendali kudanya, tiba-tiba lili berkata cepat. Lihat ibul di depan sana itu kayak ada orang. Siapa dia, sedang menuju kemari. Belum habis lili berkata, tiba-tiba pandangan BWEHWA yang tajam telah mengenali orang yang di depannya itu. Bibirnya berbisik gemetar. Sang tiang le. Apa? Dia pendekar lengan buntung sambil mengeperak kudanya dan berlari cepat ke depan. Tidak berapa lama ia sudah tiba di depan sana dan ia melihat seorang laki-laki lengan buntung setengah tua dan seorang perempuan cantik sepantar ibunya. Untuk beberapa lama lili tertegun. Ia melihat laki-laki setengah tua yang lengannya buntung sebelah kanan itu berjalan dengan muka pucat dituntun oleh seorang perempuan cantik setengah tua. Laki-laki tersebut nampak gagah dan menyeramkan berjalan terseok-seok di atas tanah yang becek dan berair. Pakainya compang camping, bajunya bernoda darah, dipundak kiri dan dipunggung kelihatan tiga batang anak panah menancap, pangkal lengan kirinya terluka hebat dan dari situ mengalir darah. Dalam keadaan terluka hebat itu laki-laki lengan buntung itu nampak berjalan dipapah oleh wanita cantik yang nampaknya tengah kepayahan juga. Lili menghentikan kudanya dan bertanya, kau kah yang bernama pendekar lengan buntung sang Tiang Lai? Tiang Lai melepaskan pegangan tangan istrinya dan menoleh ke arah gadis yang datang-datang melontarkan pertanyaan seperti itu. Kau siapa? Setan. Aku bertanya kepadamu mengapa bertanya lagi. Kau pendekar lengan buntung ya? Tiang Lai mengerutkan alisnya. Bukan karena pertanyaan gadis ini, akan tetapi merasakan sakit yang luar biasa pada pangkal lengannya sehingga ia menggigit bibirnya. Betul, aku sang Tiang Lai. Kau ini siapa? Ada urusan apakah menanyakan kudanya? Tiang Lai tenang. La dan istrinya sudah berhasil meloloskan diri dari istana hantu, akan tetapi karena keadaannya terluka, sehingga perjalanan sangat lambat sekali dan suatu ketika kelak, ia harus berhati-hati menghindarkan diri dari kejaran-kejaran orang-orang istana hantu. Kini melihat gadis ini datang-datang bertanya demikian, Tiang Lai dan B.W.L.N. menjadi curiga. Kebetulan sekali, pendekar lengan buntung, aku dan ibu sedang mencarimu. Kau telah menghina ibu, membuntungi lengannya kau harus mampus. Eh, 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 anak setan kau. Mengapa datang-datang memaki kami? Kau ini anak siapa sih, begitu kurang ajar. Hati-hati mulutmu nanti ku tampar baru tahu rasa B.W.L.N. membentak marah, namun Tiang Lai memberi isyarat dengan pandangan matanya. Anak, kau siapa? Siapa yang membuntungi ibumu, siapa ibumu itu? Kau lupa ya? Kau telah menghina ibu. Aku telah menghina ibumu. Siapakah ibumu? Setan. Ibuku adalah Li B.W.E.H.W.A. yang sudah kau buntungi lengannya. Hari ini aku anaknya hendak membuntungi pula lengan renung. Si Jing, Li Li telah mencabut pedangnya dan berdiri tegak dengan sikap menantang. Kemudian berkata, Sang Tiang Lai, hayo hadapi pedangku. Kata ibu kau sakti, hayo layani aku. Kau, kau anaknya B.W.E.H.W.A., ya Tuhan, siapakah namamu? Tiang Lai bertanya. Dengan suara gemetar dan gugup. Dadanya berdebar keras. Kini teringatlah ia kepada B.W.E.H.W.A. B.W.E.H.W.A. Kau baru ingat ia, hayo mengaku bahwa kau telah menganiaya ibu bentak gadis itu dengan marah, dan tanpa banyak cakap lagi dia telah mengelebatkan pedangnya sambil berteriak, awas pedang. Akan tetapi sungguh diluar dugaannya gadis ini. Tiang Lai tidak mengelakannya ataupun menangkisnya. Sehingga Lai menjadi kaget dan cepat-cepat dia mengegoskan pedangnya ke kiri dan menyerempet pundak Tiang Lai. Lengan kanan laki-laki buntung itu bercucuran darah yang mengucur dari pundak kanannya. Tiang Lai menggigit bibirnya menahan sakit dan memandang gadis itu dengan tidak berkedip. Kau, kau serah benar dengan B.W.E.H.W.A., benar kau anak B.W.E.H.W.A. Tiang Lai mengeluh memegangi lukanya. Sementara Lili yang menjadi penasaran membentak marah membantingkan kakinya ke tanah. Kau, kau benar-benar sombong, mengapa kau tidak menangkis seranganku? Setan, apa kau kira aku tidak sanggup memenggal lehermu? Bocah siluman minggirlah kau B.W.L.A.N. yang telah menjadi marah melihat suaminya terluka oleh pedang gadis ini membuat gerakan mendorong ke depan. Sebuah angin pukulan menyambar si gadis. Namun gadis ini dengan senyum mengejek mengangkat tangan kirinya dan membalas memukul. Des dua tenaga yang tidak kelihatan bertemu di kedua telapak tangan itu. Diam-diam nyonya ini menjadi terkejut bukan main ketika merasa tangannya kesemutan oleh benturan telapak tangan putri B.W.E.H.W.A. ini. Tahulah ia bahwa gadis ini telah mempunyai iwekang yang hampir mencapai sempurna. Lananmu ai, jangan kau bertempur jangan ladani gadis putriku ini, suara Tiang Lai tergetar dan merangkul dengan istrinya. Pada saat itu luka Tiang Lai bertambah parah, wajahnya semakin pucat. Kedua kakinya sudah menggigil, bukan saja karena luka-luka itu yang membuat kedua kakinya menggigil akan tetapi serangan tekanan batin ini yang membuat ia merasa lemah bukan main. Apalagi pada saat itu berkelebat sebuah bayangan, tahu-tahu B.W.E.H.W.A. telah berdiri di depan memandanginya. B.W.E.H.W.A. muai Tiang Lai memanggil pelan. Tiang Lai, hari ini aku harus membuat perhitungan denganmu. Kau-kau? B.W.E.H.W.A. Lili maju ke depan dan berkata kepada ibunya. Yozapa Asia. Ibu, dia-dia inikah yang telah membuatmu menerita? Benarkah ibu, diakah yang membuntungi lenganmu? B.W.E.H.W.A. tidak menjawab. Hanya ia mengangguk pelan. Kalau begitu, kau saksikanlah ibu, aku akan membuntunginya pula. Belum lagi B.W.E.H.W.A. menyahut, Lili sudah menerjang pendekar lengan buntung. Pedang pusakanya berkelebat cepat menusuk dada Tiang Lai dengan gerakan yang luar biasa gesitnya. Akan tetapi pada saat itu B.W.E.L.A. sudah tahu bahwa suaminya sudah payah dan tidak melayani gadis ini, segera ia mencabut tongkatnya dan menangkis pedang Lili yang bergebrak menerjang Tiang Lai. Benturan tongkat kecil itu membuat tusukan pedang si gadis tertahan dan begitu melihat bahwa yang menangkis pedangnya adalah wanita setengah tua itu, Lili memekik marah dan tahu-tahu ia telah menerjang B.W.L.A. Siluman kau lebiarku cabut nyawamu dulu, bentakan Lili ini dibarengi dengan gerakan menyabet pinggang nyonya itu. Namun dengan mengegoskan diri ke samping dan mainkan jurus langkah ajaib, nyonya pendekar lengan buntung ini sudah dapat berkelit dan balas mengirimkan serangan tongkatnya pula. Lanmu ai, jangan, bertempur, sudah hilah. Hahaha hal. Tiang Lai, lihat siapakah dia? Ia adalah wanakmu. Anak kandungmu, hahaha. Sebentar lagi Lili akan membasmi engkau dan keturunanmu, suara B.W.E.H.W.A. terdengar keras mengema di hutan kecil itu. B.W.E.H.W.A., kau begitu bencikah hatimu padaku, begitu dendarnkah engkau. Kalau kau benci bunuhlah aku, bunuhlah, akan tetapi, jangan kau menyuruh anak kita untuk mengangkat senjata B.W.E.H.W.A. Kau bunuhlah aku. Memang aku akan membunuhmu. Kau, kau metuk keranjang. Aku benci padamu. Aku benci berkata demikian B.W.E.H.W.A. mencabut pek H.W.A. kiamnya dan mendekati Tiang Lai. B.W.E.H.W.A. Moai. Tiang Lai mengeluh. Ku mampusin kau. Dengan pedang di tangan B.W.E.H.W.A. mendekati selangkah ke depan Tiang Lai. Namun pendekar lengan buntung ini dengan matlah, tidak berkedip memandang sayur kepada perempuan lengan buntung itu. Kau bunuhlah aku H.W.A. Moai Moai, mati di tanganmu tidak mengapa, senang hatiku. Bagus, kalau begitu mampuslah kau pedang pendek putih di tangan B.W.E.H.W.A. bergerak menusuk dada Tiang Lai. Akan tetapi seperti tadi, Tiang Lai sama sekali tidak menangkis atau mengelak, membiarkan dadanya tertembus pedang. Tentu saja B.W.E.H.W.A. yang sesungguhnya tidak sampai hati menusuk dada pendekar lengan buntung itu, menjadi terkejut dan cepat-cepat dia menarik kembali pedangnya. Entah mengapa di hatinya tidak tega membiarkan pendekar ini tertusuk pedang, gerakannya tadi juga hanya sebagai gertakan saja. Namun sesungguhnya, pendekar ini tidak menangkis pedang, malah memandangnya sayur. Terbentur oleh pandangan ini, tiba-tiba B.W.E.H.W.A. menangis dan membanting-bantingkan kakinya sengit. Sang Tiang Lai, kau, kau hadapilah pedangku. Mengapa kau diam saja? H.W.A. Moai, kau mau bunuh-bunuhlah. Aku memang tak kuasa untuk melawan. Biarlah aku mati di tanganmu. Akan tetapi kau, kau cegahlah Lili supaya tidak memusuhi istri dan anakku. H.W.Kau, kau sayang istri dan anaknya. Takut anak dan istri memampus di tangan Lili biar dia mampus. B.W.E.H.W.A. Moai, jangan begitu jangan. Ah tiba-tiba Tiang Lai terhuyung-huyung dan kepadanya dirasakan berat bukan main. Ketika B.W.E.H.W.A. melihat betapa kaki pendekar itu menggigil dan luka di lengan itu masih tertancap oleh tiga batang anak panah, ia menjadi kasihan dan terharu. Pedang B.W.A. Kiam yang sedianya hendak ditusukan ke dada pemuda pendekar itu menjadi menggigil dan lumlay masuk ke dalam sarungnya. Melihat keadaan Tiang Lai yang amat mengenaskan ini, sebenarnya sejak tadipun ia merasa tidak tega untuk mencelakakan Tiang Lai, namun ia mengeraskan hatinya. Dan hendak menerjang laki-laki buntung itu, siapa sangka Tiang Lai tidak melayaninya malah dalam keadaan seperti ini. Pakaian putih pendekar itu sudah berlumuran darah bekas luka dari pedang yang diserempetkan Lai, ditambah lagi rupa-rupanya Tiang Lai ini habis menghadapi pertempuran. Maka entah mengapa, perasaan dendamnya yang semula berkobar-kobar menjadi lumer seketika melihat keadaan Tiang Lai seperti ini. La sendiri merasa heran sekali, mengapa hatinya tiba-tiba menjadi lemah dan menaruh Iba hati kepada pendekar yang tadinya dimusuhi setengah mati, yang lebih aneh lagi, tiba-tiba perasaan Iba itu naik membuat air matanya bertitik turun ketika melihat Tiang Lai terhuyung-huyung hendak jatuh. Akan tetapi segera ia maju menyambut tubuh Tiang Lai, karena pendekar yang perkasa ini sudah mimbung, dan tentu akan roboh kalau saja tidak buru-buru BWEHWA menyambarnya. Dan Tiang Lai telah jatuh pingsan dalam pelukan BWEHWA. Pada saat itu tiba-tiba dari kiri kanan jalan berlompatan banyak orang mengurung tempat itu. Seorang kakek tua renta muka hitam memegang tongkat tular cobra tertawa bergelak-gelak menggetarkan suasana di dalam hutan. Hahaha. Bagus to anio kau tetap menangkap pendekar lengan buntung, mari serahkan kepada kami. BWEHWA yang tidak kenal orang-orang ini cepat memeluk tubuh Tiang Lai yang telah pingsan dan bertanya kepada si kakek muka hitam. Lo ciampu ini siapa? Hihi kami adalah orang-orang istana hantu. Pendekar lengan buntung ini menjadi buronan kami. Untung kau telah dapat menangkapnya, lekas serahkan kepada kami. Setan. Aku tidak ada urusan denganmu. Orang ini aku yang menangkapnya, dan kalian tidak boleh menyentuh seujung rambut pun kepadanya. BWEHWA yang telah melintangkan Pek HWA Kiam siap untuk melindungi Tiang Lai. Sementara itu, BWEHWA yang bertempur dengan Lili menjadi terkejut melihat kedatangan orang-orang istana hantu yang pernah ia rasai keliayanya ini. Cepat sekali ia menggerakan tongkatnya merangsak Lili dan begitu ada kesempatan, tubuhnya berkelebat. Amat cepat sekali gerakan ini, tahu-tahu BWEHWA sudah mengirim pukulan mendorong ke arah BWEHWA yang tidak melihat gerakan ini namun begitu pegangan tangannya terlepas dari rangkulan Tiang Lai, tahu-tahu BWEHWA sudah menyambar Tiang Lai dan berkelebat pergi. Janganlah Rina Kaya Rinta menjelat pula dan mengirimkan totokan tongkatnya ke punggung nyonya ini. Namun BWEHWA yang tidak menghiraukan orang-orang ini, cepat mempergunakan ginkangnya menjelat jauh dan sekali berkelebat. Ia sudah lenyap memanggul tubuh suaminya. Naka Rinta dan Kuan Tiong tolong mengejar. Namun BWEHWA yang sudah dibuat sengit kepada orang-orang yang dianggapnya telah membuat ia kehilangan Tiang Lai menjadi marah, dan cepat tubuh BWEHWA berkelebat dan langsung menyerang Naka Rinta, pendeta muka hitam. Kau biang keladi, sialan. Mampus kaul sambil berteriak begitu, tubuh BWEHWA yang masih melayang di udara itu mengirimkan jurus-jurus berbahaya dari Pek HWA Kiam Sud. Tentu saja Naka Rinta yang tidak mengenal wanita buntung lengan ini memandang ringan terhadap BWEHWA dan ia hanya mengibaskan jubah menghadapi serangan pedang Pek HWA Kiam. Sing. Beret, bagaikan dipegang setan di tengkuk pendeta muka hitam itu, ketika merasa sambaran pedang yang luar biasa anehnya ini, dan tahu-tahu kibasan jubahnya sudah robek terbabat pedang perempuan lengan buntung ini. Merasa bahwa yang dikejar tidak kelihatan bayangannya lagi, Naka Rinta dan Kuantiong Tokong membalikan tubuh menghadapi BWEHWA. To'ano ini siapa mengapa menghadang karni mengejar pendekar lengan buntung yang menjadi buronan kami? Pendeta sialan, gara-gara engkas sehingga dia lolos dari tanganku. Kalian ini memang sungguh menyebalkan. Pedang Pek HWA Kiam di tangan BWEHWA menyerbu si kakek Naka Rinta bagaikan gelombang pasang yang luar biasa ganasnya. Kuantiong Tokong menjadi marah dan menggereng keras dan tubuhnya tahu-tahu telah melompat ke atas dan kedua tangannya sudah memegang sepasang senjata yang mengerikan, yakni Cap Tong Ngo Jau dan secepat kilat ia menerjang BWEHWA yang sudah menggerakan pedangnya menggempur Naka Rinta. Sian Jim Nyo Nyo berteriak nyaring, tahu-tahu rambutnya yang panjang menyambar BWEHWA bagaikan ribuan tongkat yang bergerak cepat mengarah 10 jalan darah di tubuhnya. Melihat betapa orang-orang ini dengan keruk yang curang telah mengeroyo ibunya, Lily mengeluarkan pekek panjang dan begitu tubuhnya berkelebat menyambut Sian Jim Nyo Nyo dengan pedang Toat Beng Kiam di tangan. Pada saat itu, sehabis jeritan si gadis tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan besar di atas tahu-tahu sebuah burung Raja Wali Raksasa telah turun menggempur Kuantiong Tokong, menggunakan sayapnya menampar sepasang cakar setan yang bergerak. Gerak mengancam BWEHWA. Raja racun ini mengira bahwa yang datang adalah Kuantiong Beng putranya yang menunggang burung Garuda, maka ia bersuit keras dengan girang. Bagus. Hui Eng, cakar perempuan buntung sialan ini. Akan tetapi betapa terkejutnya si Raja racun karena burung yang disangkanya binatang peliharaannya itu tahu-tahu sudah menerjang turun dan langsung mengirimkan serangan sayap menggempur Kuantiong Tokong. Karena gerakan sayap ini demikian cepat, si Raja racun menjadi heran dan mengangkat tangannya menangkis. Akan tetapi alangkah heran hatinya karena burung Raja Wali ini seperti tahu akan keampuhan sepasang tangan itu tidak berani menyempok. Malah ia menggunakan sayap kanan memukul punggung Kuantiong Tokong. Blek Kuantiong Tokong terhoyung ke belakang dan mendelikan matanya, memaki. Burung keparat, rasakan pembalasan ku geramnya marah melancarkan pukulan jarak jauh ke atas. Akan tetapi sungguh diluar dugaan karena burung ini demikian gesit dan dalam sedetik itu pula sudah dapat menghindarkan diri dari angin pukulan yang datang itu dan mencut panjang, terbang ke atas. Seakan-akan burung ini tahu bahwa hawa pukulan kakek tinggi besar itu mengandung racun yang tidak boleh dipandang ringan, maka burung yang cerdik ini siang-siang sudah terbang tinggi. Pada saat itu, tiga batang piau yang dilemparkan oleh seorang anggota istana hantu, dengan cepat sudah dapat disempok oleh cengkeraman Raja Wali dan tiba-tiba entah bagaimana caranya, burung yang luar biasa ini menggerakkan cakarnya yang mencengkeram tiga batang piau ke arah penyambitnya. Gerakan yang tidak disangka-sangkanya ini membuat tiga orang istana hantu di bawah tidak dapat menghindarkan diri lagi akan datangnya pisau terbang yang meluncur cepat dari atas itu. Jeritan ngeri terdengar membarangi suara tertahan dan kaget dari tiga orang istana hantu yang tersambar piau menancap di punggung, senjata makan tuan. Burung iblis, setan dedemit mampus kaul tiba-tiba entah dari mana datangnya Kwan Kong Beng telah muncul bersama burung Garudanya. Hebat sekali perkelahian antara burung Garuda dengan burung Raja Wali di angkasa. Itu. Sedangkan Kwan Kong Beng yang melihat bahwa dua orang wanita di bawah itu cukup liai, segera ia mencelat ke bawah dan menyerang BWEHWA. Ternyata biarpun Kong Beng bersikap ketolol-tololan dan ayal-ayalan, kini tahu bahwa dua orang wanita ini tidak boleh dipandang ringan. Segera ia membantu ayahnya mengeluarkan pukulan-pukulan dasyat dengan tangan kanan yang diputar-putar memukul ke arah perempuan setengah tua yang gesit dan ganas ini. Namun BWEHWA benar-benar mengamuk menghadapi orang istana hantu yang ternyata pernah dikenalnya inilah mainkan. Pek Hwe Akiyam sut dengan gerakan-gerakan bagaikan guntur memecah bumi. Bayangan-bayangan putih dari perempuan setengah tua ini merupakan maut yang bersiap-siap hendak mencabut nyawa, karena kemana bayangan BWEHWA berkelebat. Salah seorang anggota istana hantu yang tidak mempunyai kepandayan tinggi terluka hebat oleh terjangan pedang pendek putih Pek Hwe Akiyam yang haus darah ini, membuat para pengeroyuknya yang memang tingkatnya rendah hanya mengurung tempat itu dan memandang ke arah jalannya pertempuran. Hai! Sementara itu, Lily yang menghadapi Sian Jimnyo Nio, si nenek berambut panjang ini, mengeluarkan pedang toat beng kiamnya. Hebat sekali sepak terjang gadis ini. Pedangnya berkelebat-kelebat ganas sekali. Memang Lily sengaja mainkan jurus-jurus Pek Hwe Akiyam sut yang pernah dipelajari dari ibunya, sedangkan tangan kirinya merupakan pukulan-pukulan geledek yang membuat Sian Jimnyo Nio keder karena begitu tangan kiri gadis itu bergebrak yang merasakan lengannya menjadi lumpuh dan jantungnya sakit. Untung saja pada saat Sian Jimnyo Nio menerjang maju mengeroyok gadis ini dengan tongkat kecilnya yang dibantu oleh Kwan Kong Beng yang telah mengalihkan serangannya menyerang gadis yang lihai ini. Dikeroyok empat orang ini, biarpun bagaimana lihai, akhirnya menjadi kewalahan juga. Dan gerakan-gerakan pedangnya agak terhimpit karena banyaknya tokoh-tokoh Kang Owi yang telah mengeroyoknya. Apalagi setelah Nakaya rinta, memberi aba-aba kepada orang istana hantu yang berjumlah tidak lebih 30 orang itu untuk membantunya dan menangkap kedua perempuan ini hidup-hidup. Begitu mendengar aba-aba ini, orang-orang istana hantu segera menyerbu dan sebentar saja di dalam hutan itu terjadi pertempuran hebat. Melihat bahwa dirinya dikeroyok begini banyak orang, lili mengeluarkan pekekah nyaring. Tiba-tiba tangan kirinya bergerak-gerak lambat namun penuh hawasin Kang tingkat tinggi. Dan begitu tangan kiri itu bergeberak, terdengar pekek mengerikan dari 10 orang-orang istana hantu yang telah roboh dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Inilah pukulan-pukulan maut yang dipelajari dari kakeknya Sien Kun Butek yang luar biasa itu. Melihat 10 orang sudah roboh mati dalam gebrakan-gebrakan tangan kiri dari gadis yang lihai ini, Sien Ji Nyo Nyo dan Tung Hien Nyo Nyo menjadi marah bukan main. Tongkatnya bergerak luar biasa dasyatnya, sedangkan senjata rambut itu bagaikan ratusan tombak menyerbu ke arah si gadis bergulung-gulung. Saking repotnya lili menghadapi serangan ini, ia tak keburu menangkis sebuah pukulan tongkat kecil Tung Hien Nyo Nyo pada punggungnya. Karena tadi ia berusaha keras menghindarkan diri dari sabetan-sabetan rambut yang liai dari Sien Ji Nyo Nyo yang liai, maka terpaksa sambil mengerahkan Hawa Sien Keng di pundaknya menerima pukulan tongkat kecil Tung Hien Nyo Nyo. Plak! Tongkat Tung Hien Nyo Nyo menjadi hancur menghantam tubuh yang penuh Hawa Sien Keng itu. Perempuan ini terkejut dan heran. Sebaliknya lili menjerit keras merasakan jantungnya tergetar hebat oleh serangan yang liai ini. Cepat-cepat ia mencelat ke atas dahan pohon dan mengerahkan Sien Keng melindungi jantung. Tiba-tiba ia merasa kepalanya berdenyut-denyut begitu mendengar seruan ibunya yang menjerit lirih dan roboh di tangan Naka Yarinta. Untung pendeta dari Anapura tidak bermaksud untuk mencelakakan perempuan lengan buntung inilah memang sengaja untuk menawannya saja dan dibawa ke istana hantu. Dan maka dari itu BWEHWA terhindar dari serangan maut Kwan Tiong Tok Ong yang siap melancarkan pakulan mematikan. Namun pendeta muka hitam ini telah menjegahnya. Tahan. Eh, mengapa tidak dibunuh? Kwan Tiong Tok Ong bertanya heran dan memandang Naka Yarinta penasaran. Kita tidak berhasil menangkap Song Tiang Lai tentu Beng Cu akan murka. Lebih baik kita hadapkan wanita ini karena gara-gara dia kita kehilangan pendekar lengan buntung. Mendengar kata-kata itu, Kwan Tiong Tok Ong tidak membantah lagi. Cepat ia pun berkelebat menyusul bayangan Naka Yarinta yang telah memondong BWEHWA. Hanya ia berkata kepada istrinya, Nio Nio, bereskan saja gadis itu, tawan hidup-hidup hadapkan ke istana hantu. Sehabis berkata demikian si Raja Racun itu sudah lenyap dan berkelebat pergi, diikuti oleh orang-orang istana hantu menyusul pemimpinnya kembali ke markas. Sedangkan Tung Haya Nio Nio dan Sian Ji Nio Nio bersama Kwan Kong Beng menghadang gadis yang mencelat ke atas dahan pohon itu. Nona lebih baik kau menyerah. Tak guna kau melawan orang-orang istana hantu, kau akan mencari kematian saja. Lebih baik menyerah dan berlutut di hadapan Tai Beng Cu mengakui segala kesalahan, mungkin paduka yang mulia akan memberi ampun kepadamu yang masih begini muda. Terdengar Tung Haya Nio Nio berkata perlahan. Karena ia merasa sayang kalau gadis yang begini cantik jelita akan binasa di tangan orang-orang istana hantu. Akan tetapi, sungguh diluar dugaan dari mereka. Lily mengeluarkan jeritan marah bukan main. Dan sekali berkelebat ia sudah menerjang Tung Haya Nio Nio menggunakan pedangnya menusuk nenek ini. Namun alangkah ranya gadis ini karena begitu pedangnya tertangkis oleh tongkat nenek itu, ia merasakan tubuhnya lemas bukan main. Dan tiba-tiba kepalanya menjadi pening dan terhuyung-huyung memegangi kepalanya yang terasa berat bukan main. Gadis ini liar dan berbahaya, harus diberi hajaran. Tiba-tiba Sian Jiu Nio Nio menggerakan rambutnya yang panjang. Amat cepat sekali gerakan ini, sehingga Kwan Kong Beng yang hendak mencegah tindakan nenek ini tak keburu lagi. Terdengar suara tulang lengan patah, tubuh Lily terlempar jauh dan gadis ini jatuh dalam keadaan terguling miring. Ternyata tulang tangan gadis itu telah patah di bagian siku membuat Lily menggeliatkan badannya menahan sakit bukan main. Dari matanya menetes air mati saking hebatnya rasa nyari yang menusuk-nusuk ke jantung. Gadis ini menggigit bibir dan berusaha hendak bangkit namun dirasakan tubuhnya lemas bukan main. Hahaha, setelah lenganmu hancur, apakah kau bisa mainkan jurus-jurus dari kakek gelasin kun Butek Sian Jiu Nio Nio tertawa bergelak sambil mengangkat muka ke atas. Nio Nio, jangan kau celakakan gadis itu, hadapkan ia segera ke istana hantu, kami pergi dulu Tung Hai Nio Nio menarik tangan putranya, namun Kong Beng berkata, Ibu, aku, aku ingin gadis itu, dia, dia. Anak Tolol, gadis itu lihai bukan main. Lekas menghadap Tai Beng Cu. Ibu aku, suka dia. Anak Sinting, kepada setiap gadis kau selalu bilang suka kau metu keranjang ibu. Jangan cerwet lekas kita kembali ke utara menghadap, jangan urusin tentang perempuan-perempuan. Tarikan Tung Hai Nio Nio ini membuat tubuh Kong Beng agak terpelanting, namun. Ia masih menoleh ke belakang dan berkata kepada Sian Jiu Nio Nelo. Nio Chu, si gadis nanti bawa kesana ya, kasihkan kepadaku. Akan tetapi Sian Jiu Nio Nio tidak menyahutlah masih tertawa bergelak-gelak menengadahkan mukanya ke atas. Pikirannya yang tidak normal itu membuat penyakit lamanya kumat kembali, rambut yang panjang itu bergerak-gerak bagaikan tangan-tangan yang hendak mencekik leher si gadis. Tiba-tiba matanya bercahaya aneh dan menyeramkan. Dari kelopak Matthew yang sudah tua itu menetes air Matthew yang berjatuhan bercampur dengan air liuri yang keluar pula dari mulutnya. Lidahnya menjilat-jilat bibirnya dan begitu ia menundukkan kepalanya untuk siap menghancurkan kepala gadis titik itu. Tiba-tiba ia menjadi terbelalak melihat seorang pemuda tampan sederhana telah bersimpuh di samping si gadis mengurut-urut lengan yang tadi terkena pukulannya itu, sedangkan si gadis nampak seperti orang tidur tak sadarkan diri. Pemuda ini wajahnya sangat tampan, akan tetapi dilihat dari kera berpakaiannya, agaknya orang muda ini tentu penduduk lusun yang miskin. Di sana-sini pada bajunya, nampak tambal-tambalan, kendati demikian pakaian yang terbuat dari kain kasar itu cukup bersih. Kerang muda itu berusia sekitar 19 tahun, sepasang matanya laksana bintang pagi yang cerah menyinarkan. Pandangan tajam menusuk jantung. Pemuda ini bersimpuh di samping si gadis yang rebah membelakangi, sedangkan ia tengah mengurut-urut pangkal lengan yang telah remuk itu. Dalam keadaan demikian pemuda sederhana itu menoleh dan tersenyum. Setan siapa kau? Pemuda sederhana itu menyembulkan senyum dan berkata tenang. Kalau sudah tahu aku setan, minggatlah cepat-cepat. Apa kau tidak takut akan setan? Dipermainkan seperti ini Sian Ji Nyo Nyo menjadi semakin kalap. Tokoh-tokoh besar dunia Kang Ong tidak ada yang berani mempermainkan dirinya oleh pemuda ini. Aneh sejak kapan pemuda ini datangnya, kenapa ia tidak tahu. Padahal ia biasanya mempunyai pendengaran telinga yang tajam. Mengapa kali ini dia tidak tahu kedatangan pemuda itu? Kapan datangnya, dan siapa orang muda yang mempunyai pandangan tajam menembus jantung ini? Kau sudah bosan hidup, tidak kenal aku hi. Siapa kenal kau? Aku tidak mempunyai kenalan seperti engkau, nenek-nenek poot, kayak kuntilanak. Setelah kau, kau berani menghinaku. Apa kau mempunyai nyawa rangkap sehingga otakmu sudah begini bosan hidup? Nenek gila, siapa bilang aku sudah bosan hidup? Engkau lah yang seharusnya patut disebut bosan hidup kau. Kau seperti kuibo, heik-heik-heik. Apa? Kau mengatai ku kuibo, berani kau kepadaku? Memangkah seperti kuibo, kuntilanak, mukamu jelek, rambutmu panjang penuh kutu? Setan. Kau kurang ajar, ku mampusin kau, bentak sian jimnionio dan rambutnya bergerak menampar. Dalam kemarahannya ini ia hendak membuat sekali mampus pemuda sederhana ini dengan sekali sabet dengan rambutnya. Inilah kelihayan sian jimnionio. Rambutnya yang panjang terurai sebatas pantatnya itu merupakan ribuan kawat baja yang bergerak tegang mengirimkan totokan jalan darah ke arah punggung si pemuda. Akan tetapi sungguh di luar dugaan sian jimnionio yang menjadi terkejut dan heran melihat pemuda itu sama sekali tidak menangkis atau mengelak. Serangkum pukulan rambut yang dasyat itu diterima dengan pundaknya yang ketika itu telah membelakanginya. Rasa penasaran dan heran ini membuat nenek itu menjadi gemas dan marah. Segera ia mengerahkan pukulan rambutnya lebih hebat lagi dengan maksud melemparkan pemuda yang dianggap sangat bodoh sekali membiarkan pundaknya terhantam pukulan rambut. Beret terdengar baju di pundak pemuda itu hancur terhantam pukulan rambut. Yang hebat itu. Untuk beberapa saat tubuh pemula itu tergetar hebat. Sebaliknya sian jimnionio terkejut bukan main merasakan seluruh rambutnya seperti menyentuh besi baja yang keras dan panas, sampai ke kulit kepalanya dirasakan panas dan nyeri. Namun melihat pemuda itu tidak bergeming dan masih tetap membelakanginya seakan-akan tidak merasakan pukulan rambutnya tadi, nenek ini melangkah maju hendak mengirimkan pukulan kedua dengan tangannya yang diputar-putarkan di atas kepala. Akan tetapi, belum lagi ia menjatuhkan pukulan tangannya. Tiba-tiba ia terbelalak melihat pemuda itu kini berdiri dan tersenyum mengejek kepadanya. Kuipo, masih ada lagi kah pukulan tahu umu? Enak sekali rasanya, tulang belakangku. Yang tadinya terasa pegal-pegal itu kini lenyap. Pukulan rambutmu benar-benar mujijat, akan tetapi sayang, rambutmu yang nggak pernah dicuci itu, aujubila, baunya nggak tahan. Eh Kuipo, apakah kau nggak pernah mandi? Sian Junio-Nio memelototkan matanya. Kalau tidak mengalami sendiri pasti ia tidak percaya. Ia biasanya membanggakan pukulan rambutnya yang sudah terlatih dan dapat menghancurkan batu gunung dengan sekali tampar. Dan pernah hanya dengan beberapa lembar rambutnya ia dapat memukul mati seekor kerbau gila yang sedang ngamuk. Malah tokoh-tokoh istana hantu seperti Tetian Lomo. Tai Lek Wimo dan Nakaya Rinta, tak berani menerima pukulan rambutnya yang dasyat ini. Akan tetapi pemuda ini, sungguh luar biasa. Saking herannya dia, sampai untuk beberapa lama ia berdiri bengong seakan-akan ia tidak percaya melihat kejadian tadi. Setankah orang itu? Masa menghadapi pukulan rambutnya tidak kenapa-kenapa, malah masih bisa tersenyum. Benar-benar tak masuk di akal. Apakah ia tadi hanya kebetulan saja tidak mengerahkan iwakang di rambutnya sehingga pemuda itu tidak terluka? Atau apakah tiba-tiba tenaga iwakangnya yang tadi disalurkan ke seluruh rambutnya tiba-tiba menjadi bocor dan tidak ampuh lagi? Sian Ji Nyo Nyo mengibaskan kepalanya. Terdengar suara keras, karena batu besar yang berada di tepi jalan itu hancur berantakan dan mengeluarkan bunga api saking keras pukulan rambutnya barusan. Eh-eh-eh kuntilanak bau, apakah sudah sinting? Masa batu yang nggak punya salah dipukuli? Benar-benarkah sudah gila? Hampir meledak rasanya kemarahan yang tersembunyi di dalam dada nenek itu, sehingga saking marahnya, ia mengeluarkan gerengan keras. Dan tau-tau serangkum rambut yang panjang itu sudah menyambar dasyat ke arah si pemuda. Ketika itu si pemuda sudah berjongkok di dekat tubuh lili yang masih menggeleptak terlentang di tanah. Dan merasa ada hawa pukulan yang menyambar dari belakang, cepat pemuda itu membalikan tubuhnya dan memegangi kepalanya, seperti orang yang ketakutan kepalanya terkempelang rambut yang panjang dan berombak-ombak itu. Akan tetapi dalam keadaan berjongkok seperti itu tiba-tiba ia mementangkan kakinya dan membuat pasangan BHSI yang kukuh dan kuat. Perak ratusan rambut yang penuh tenaga iwekang itu hertemu di atas kepala si pemuda yang ditutupi tangan, terdengar suara keras seakan-akan batok kepala si pemuda hancur berantakan. Akan tetapi sungguh ajaib bukan kepala si pemuda itu yang hancur berantakan melainkan puluhan rambut si nenek itulah yang pada beterbangan rontok. Dan Sian Ji Nyo Nyo sendiri terpental mundur, karena merasa pukulan rambutnya tadi membalik menyerang kepalanya sendiri. Ribuan bintang berputar-putar di atas kepalanya. Seluruh rambutnya berdiri tegang dan rasa panas terasa membakar di atas kepalanya. Sian Ji Nyo Nyo memandang si pemuda dengan pandangan membelalak. Kepalanya bergoyang-goyang karena merasa pening dan telinganya mendengar bunyi mengiung yang keras. Sian Ji Nyo Nyo cepat meramkan matanya dan mengerahkan hawa murni ke atas kepala yang terasa pening bukan main. Ia merasa badannya seperti diayun-ayun dan sepasang kakinya menggigil keras. Dadanya tiba-tiba terasa sesak dan sakit, tahulah ia bahwa ia sudah terluka. Segera ia menjatuhkan diri dan bersilah memusatkan tenaga Sien Keng di dada. Setelah merasa bahwa kepalanya tidak terasa pening lagi dan sesak napasnya lenyap, Sian Ji Nyo Nyo membuka matanya dan menengok. Ternyata pemuda setan itu sudah tidak kelihatan lagi, lenyap bersama gadis yang terluka tadi. Segera ia bangkit perlahan, berdiri dan memandang ke tempat di mana tadi pemuda itu berada. Matanya celingukan ke sana kemari. Tiba-tiba pandangan matanya tertumbuk oleh sebuah tulisan di batu yang tadi telah dipukul olehnya.